Dalam perekrutan penerimaan PPK di KPU Sarulangun, sebanyak 406 pendaftar menggunakan aplikasi Siakba, dan sebanyak 191 peserta telah melengkapi berkas ke KPU Sarulangun sejak 28 November 2022. Hingga saat ini peserta masih ramai mendatangi KPU untuk melengkapi berkas. Selasa 29 November 2022 hingga pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, tahapan rekrut PPK di Kabupaten Sarulangun akan berakhir. Peserta pendaftar silih berganti mendatangi KPU Sarulangun untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Muhammad Fahri, Ketua KPU Sarulangun menjelaskan, hingga 28 November 2022, berkas masuk melalui aplikasi Siakba pendaftar PPK berjumlah 406 peserta. Sementara yang menyerahkan berkas yang telah diterima KPU berjumlah 191. Hingga saat ini peserta pendaftar PPK masih terus mengalir, mengisi formulir dan menyerahkan berkas ke KPU Sarulangun. Berkas yang diterima tanggal 28 kemarin jam 16.00, itu sebanyak 191.000 yang berkasnya sudah diterima. Berarti kena kita mekanisme yang menggunakan Siakba, aplikasi sistem informasi anggota KPK dan Badan Eduk ini, ada memang beberapa calon peserta itu masih posisinya masih di-upload. Kalau jumlah di Siakba itu lebih kurang 406 yang mendapat melalui aplikasi Siakba. Tapi yang baru berkasnya sudah diterima itu tadi sebanyak 191. Selain itu, penelitian administrasi dimulai sejak 21 November hingga 1 Desember 2022, dan seleksi tertulis akan dilaksanakan pada tanggal 5 hingga 7 Desember 2022. Terima kasih.